Pada sesi ini, kita akan membuat strategi untuk memecahkan masalah. Masalah di sini merupakan masalah-masalah yang telah dibuat di sesi sebelumnya berdasarkan analisa grafik bottleneck. Untuk membuat strategi, langkah pertama adalah kita perlu membuat semua daftar strategi. Tuangkan ide-ide mengenai strategi tersebut dan tuliskan di post it. Contohnya dapat dilihat di gambar berikut ini. Strategi yang telah dituliskan di post it. Kemudian ditempel dan diurutkan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi di grafik bottleneck. Sebagai contoh, permasalahan suplai sumber daya manusia untuk persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih bisa diatasi dengan membangun fasilitas perumahan sehingga bidan mau menetap di desa atau di kampung. Tulislah strategi ini dan tempelkan di samping sumbatan yang telah diidentifikasi. Buatlah strategi untuk semua sumbatan yang tampak pada grafik bottleneck tersebut. Perlu diperhatikan bahwa strategi yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Strategi yang dibuat mempertimbangkan biaya dan semua sumbatan harus memiliki setidaknya satu strategi yang dapat mengatasi akar masalah. Setelah daftar strategi dibuat, langkah selanjutnya adalah menentukan target peningkatan yang akan dicapai. Misalnya untuk suplai sumber daya manusia, sekarang hanya sekitar 50%. Nah, dengan strategi yang kita pilih, perkirakan berapa persen persediaan SDM ini akan meningkat. Misalnya, dengan memberikan insentif tambahan untuk bidan, jumlah ketersediaan SDM di desa diperkirakan dapat meningkat dari 50% menjadi 90%. Contoh perkiraan target peningkatan dapat terlihat di grafik berikut ini. Perkiraan peningkatan target cakupan ini harus dibuat secara realistis. Salah satunya dengan cara membandingkan kondisi di lapangan atau melihat target cakupan provinsi atau di tingkat nasional. Sehingga target yang dibuat di daerah akan sesuai dengan kondisi real. Terima kasih telah menonton!